Intro 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 Salafiyah Pimpinan K.I. Idris Hamid Yang saya cintai Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur ke hadiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah memperkenankan saya Meskipun dengan cara virtual ini Dapat mengikuti acara haulnya Waliyah Bismillah Kiyai Hamid Mas Muan Mudah-mudahan Dengan berkah beliau kita semua mendapatkan itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perjumpaan kita Mendapatkan parokah dan manfaat fitri wa dunia wal akhirat Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati Saya juga berterima kasih kepada K.I. Idris Yang telah mempercayai saya untuk ikut mengisi acara ini Dan setiap kali kita memperingati haulnya para ulama terutama Bahwa Waliyah seperti K.I. Hamid ini Tidak Dipaksa untuk menunjukkan diri Untuk Menghadirkan kembali Sosok pribadi Dari K.I. Panutan Yang pada akhir-akhir ini sudah semakin Langkah kita jumpai Mungkin fenomena haul haul Yang meskipun Ada kelompok yang membitah-bitahkan Tetapi haul itu tetap Terus dilakukan Mungkin satu dan lain hal Karena kita rindu Kepada sosok-sosok panutan Di dalam Zaman yang sudah mulai langkah Panutan ini Kita berbicara mengenai yang kita haul ini G.I Hamid Mereka yang menang G.I Hamid Yang pernah Hidup di zaman G.I Hamid Akan bisa bersaksi dengan tegas Bahwa G.I Hamid Adalah seorang Pribadi yang bukan hanya G.I Hamid Bukan seorang alibadah Bukan hanya seorang pendidik Bukan hanya seorang pengajar Tapi Beliau Perwujudan Dari sosok Yang betul-betul Menjelaskan Tentang Dauh Al-Ulama Warah Satu Rambiyah Nabi Muhammad SAW Di dalam Al-Quran tidak dipuji Karena Alimnya tidak dipuji Karena Ibadahnya Padahal beliau Alibadah Apalagi karena Gantengnya Padahal beliau ganteng sekali Al-Quran 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 itu harus lain membayangkan, kalau ini warisnya ya sudah sekian abad, ini kita memandangnya saja begitu sedap, bagaimana kalau kita memandang Rasulullah SAW sendiri. Orang yang tengah melihat kayak kami sepakat semua bahwa kita mempunyai sumpah apapun melihat wajah beliau, akan saya enak sumpahkan itu. Seperti saya sering katakan ketika saya memberikan wajah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu, saya sering mengatakan wajah yang tersenyum, bukan bibirnya, bukan mulutnya, tapi wajah secara keseluruhan. Saya bisa agak membayangkan itu ketika saya bertemu kiai seperti kiai hamil. Saya belum pernah sekalipun dalam menasabah apapun, saya sering sekali ketemu dengan kiai hamil. Bahkan saya pernah didauh-dauhi berdua empat mata. Saya belum pernah melihat wajah beliau sedikit keruh, membuat orang lalu berpikir, membuat orang sedih tidak pernah. Yang selalu tampak, itu tadi, wajahnya menyenyumi kita. Sehingga saya sering mengatakan Rasulullah SAW itu, karena wajahnya yang tersenyum. Maka beliau itu, bukan hanya dakwah dengan mendikam, dengan berbicara yang lembut, berbicara yang menarik. Tidak hanya dengan perilaku beliau, tapi dengan kehatian pribadi beliau itu sendiri, itu sudah mengajak, sudah berdakwah. Makanya jadzat menarik hati orang. Sehingga, kecuali mereka, yang memang dinas, yang sudah dipastikan oleh Allah tidak akan mendapat hati hidayah darinya. Seperti Abu Lahab, segala macamnya. Itu melihat dan jenis Nabi Muhammad SAW, pasti tertarik. Dan saya bersyukur sekali bahwa di antara waris-waris Rasulullah SAW, setelah setiap abad ini, saya masih menjumpai dan mengenal kiai-kiai antara lain yang sangat-sangat saya takumi, yang kita kawali sekarang itu kiai Hamid. Pernah suatu ketika ada polemik di dalam Nahdlatul Ulama dan kebetulan waktu itu kiai Allahul Ham, kiai Ahli Ma'asum guru saya, dan gurunya kiai Iktis juga, ini berpolemik. Dengan saya, beliau jadi Ra'is Hamid. Suatu ketika, saya soang Giai Ahli. Pantau waktu itu, Giai Ahli kan sangat egalitar dengan santri-santrinya itu. Dan beliau biasa berdiskusi dengan santrinya seperti kawannya gitu. Pantau waktu itu, ada sesuatu dalam persoalan Nahdlatul Ulama yang kita berbeda pendapat, Giai Ahli. Tiba-tiba ada Giai Hamid. Itu dengan khasnya Giai itu dan wakarnya yang khas itu, beliau adalah kebacar Giai Hamid itu. Ini musuh pasenanya ini. Ini musuh pasenanya, ini musuh pasenanya. Ini musuh pasenanya di Marai, dinasya katanya. Itu dengar sangat memanisya Giai Hamid di depan saya. Saya berdiri di belakang Giai Hamid. Giai Hamid duduk di posisi panjang. Video saya ini tidak bisa marah, tidak bisa nasihkan. Saya cerita saja. Tunggu Khadur Dushya itu. Khadur Dushya yang dimaksud beliau adalah Giainya di termasana. Sama juga Giainya, Giai Hamid maksum juga. Giai Hamid. Giai Hamid. Apa namanya? Mau mendengarkan pendapatnya, sampai pendapatnya putranya. Terus hapik, beliau mau menghargai pendapatnya. Saya tidak berhati-hati, wah ini, ini wangi saya ini. Tapi uniknya itu, beliau melanjutkan itu. Jadi kita itu perlu, apa namanya, menghargai. Orang maksum, semua oranglah. Baik muda, apalagi Giai, seperti Giai Hamid maksum. Perlu dihargai. Itu luar biasa. Padahal saya tidak bisa lupa peristiwa itu sampai bayangan di mana beliau duduk. Di mana Giai Ali ketawa. Di mana saya menghadap beliau. Itu jadi mencairkan sesuatu yang sebetulnya itu bisa menjadikan dan berdebatan yang agak sengit karena persoalannya memang aktual pada waktu itu. Tapi dengan kedatangan beliau dan penghandikan beliau itu, itu bisa bahasa sejuk. itu menjalani kita semua di dalam forum itu. Saya tahu Giai Hamid itu juga kawan ayah saya. Hanya saya itu sering sekali seorang Giai Hamid. Sering sekali seorang Giai Hamid. Kalau agak sumpah, seorang Giai Hamid. Maka itu Pak Jayok. Mereka kawan. Sama-sama ketika di pondok di kasingan itu. Mereka tidak berusaha berusaha berusaha. Tidak berusaha berusaha. Tapi ayah saya dengan caranya sendiri itu sangat menghormati kawannya ini. Dan selalu kalau ada apa-apa saya minta. Bahasanya itu begitu. Sampai langsung tidak terlalu kustiharan. Alhamdulillah. Jadi itu sampai suatu saat itu pernah ayah saya itu minta yang menurut saya itu. Tidak berusaha 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 yang dalam ayah saya. Jadi, so-wan Giai Hamid itu minta. Dan kami yang dikerja di dagung Giai Mupalek. Giai Mupalek. Dan ada Giai Mupalek itu berusaha 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 berusaha. Itu kehan itu menringah dengan serius, terus tamu-tamu yang lain diajak, ayo baca-baca ala niyati kebisri. Padahal itu doa panjang sekali. Ayah saya itu memang kurang-kurangnya humoris yang apa namanya, sangat humoris makanya disukai sama maksumlah sembarang itu karena humornya itu. Di antara humornya ketika Ki Hamid sudah mendoakan beliau karena beliau minta mobil itu. Sudah doa, rasa saya doa. Itu sempat-sempat nyaya saya itu tanya kepada Ki Hamid. Mereka oponja gitu. Semua nggak berani ketawa itu. Ki Hamid tidak ketawa. Mereka lihat Jordan. Jadi menjawab dengan serius tidak. Mereka lihat Jordan. Dan saya saksi itu. Karena ketika ayah saya punya duit, itu saya yang disurutai mobil. Kolekno mobil second. Ini sebuah polio. Jalut-jalut ngalut Cakmat. Ini Cakmat itu salah satu santri dari alumni. Sembang. Kolekno mobil second. Ini satu itu. Selama di Surabaya saya mendesik itu. Itu ketemunya yang jual mobil second itu hanya fiat dan golden. Fiat dan golden. Akhirnya saya dapat golden. Begitu saya pulang mbak mobil itu baru ada cerita itu. Holden ini. Lepas kan udah memilih Ki Hamid. Itu salah satu apa namanya cerita unik yang saya sendiri ikut menjadi saksi hidup. Bagaimana Ki Hamid mendoakan ayah saya untuk dapat mobil itu. Sampai beli wabat mobil golden itu masih ada. Nah tapi itu cerita-cerita begitu. Saya kira sudah apa namanya. Tidak lelufan lagi yang kita ceritakan sekarang. Sangat-sangat lelufan sekarang ini. Bagaimana kita menteradani perangai perilaku. Allah ya hamid. Dan yang satu ini. Saya kira ini yang paling berat. Yaitu keistikomahan beliau. Istikomah beliau. Di dalam baik kepada Allah. Maupun baik kepada hamba-hamba Allah. Ini disaksikan oleh semua orang yang mengenal beliau. Beliau tidak pernah tidak baik dengan manusia. Dan tidak pernah tidak baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibuktikan. Di dalam sehari-hari bagaimana ibadah beliau. Bagaimana beliau. Nungguni pesantren. Nungguni anak-anaknya orang. Santri-santri. Bagaimana beliau menyontohkan. Suatu pribadi yang lembut. Pribadi yang ramah. Bagaimana beliau mengajarkan ilmu-ilmu. Dan sampai orang tidak tahu. Bahwa sebetulnya. Biayi Hamid itu. Mempunyai keahlian khusus. Jadi dulu di Termas itu. Yang terkenal sebagai ahli luwad. Sehingga dijului. Kamus berjalan. Munjid berjalan. Biayi Ali. Maksyum. Rakyat. Tapi dijului al-adid. Sastawan. Itu adalah. Biayi Hamid. Biayi Hamid. Mempunyai antologi puisi. Dalam bahasa Arab. Saya kira. Ki Edris. Itu mungkin menyimpan itu beberapa. Naskah-naskah. Puisi-puisi beliau. Dan. Karena itu beliau kalau ngadikan. Enak itu. Kalau ngadikan itu enak. Karena beliau itu sastrawan. Beliau itu sastrawan. Sehingga kalau. Bicara. Biasa. Ataupun apalagi bicara di depan umum. Itu orang yang mendengarkan itu. Terasa. Kesedaran. Dauh-dauhnya. Karena. Beliau memang sastrawan. Orang yang gak tahu. Tidak hanya Ki Hamid. Itu juga. Hanya. Alibadah. Liridan. Zikir. Dan lain sebagainya. Yang luput. Banyak yang luput dari. Pengamatan orang itu adalah. Bahwa Ki Hamid itu. Menjadi. Manusia. Yang. Seperti saya katakan selalu. Dimana-mana. Jandu. Ilal Umah. Biaini Rahma. Ya Pak. Ki Hamid itu termasuk. Kiayi-Kiayi. Yang saya saksikan. Sebagai. Orang-orang. Yang melihat. Umat. Dengan mata kasih sayang. Ini. Yang sekarang langkah. Saya itu. Tidak kagum. Tidak silau. Dengan orang yang alim. Kayak apapun. Yang gagah. Kayak apapun. Tapi saya akan tunduk. Dan akan. Mengagumi. Dan membolehakan. Orang yang mengasih sesama. Orang yang mengasih santrinya. Orang yang mengasih rakyatnya. Orang yang mengasih masyarakatnya. Orang yang mengasih umatnya. Seperti. Beliau yang kita khali pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua. Mendapat berkah dari beliau. Dan. Apa namanya. Kita bisa. Sedikit. Banyak. Dapat. Menempel dalam bahasa jawanya. Menempel. Apalah. Apa senyum beliau lah. Apa keracinannya di dalam ibadah lah. Apa. Bagaimana. Beliau. Menyayangi santri-santrinya. Menyayangi masyarakatnya. Menyayangi tamu-tamunya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan. Demikian. Sandri-santri disini juga. Mendapat parokahnya. Mendapat ilmu yang memanfaat. Menjadi orang-orang yang salih. Salih. Saya kira itu. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.